Intro Ketika saya masih di Luboyo Saya masih sebagai santri yang Ya santri kitab kuning lah Alhamdulillah Alfiyah Hatam Lebih dari Alfiyah Mugnil Labib Usul Fakir Latul Fesharat Hatam Lebih dari itu Huwayatul Usul Fathul Mu'in Hatam Lebih dari itu Fatul Wahab Ilmu Mantik Hatam Lebih dari itu Ada lagi Idul Al-Mubham Dan Balaghoh Bukan hanya Bayi Kuniyah Tapi Mekudul Juman Semuanya ngaji pada Khadratul Syekh Al-Marhum Al-Mawfullah Ki Haji Mahrus Ali Itu merupakan bekal alat pertama Tapi sama sekali tidak ngerti Untuk apa alat itu Kemudian saya pindah ke Kerapiak Sambil kuliah di Fakultas Adab Yayin Jogja Ngaji dengan Ki Ali Maksum Disitulah Ki Ali Maksum Membuka wawasan saya Bahwa alat yang sudah kamu kuasa itu Untuk ini Untuk membaca kitab-kitab induk Atau yang harus dibaca Sehingga kamu mempunyai visi-misi Bukan hanya pembaca Tapi juga punya ide Punya gagasan Punya misi ke depan Ki Ali Maksum mempunyai kitab yang sangat banyak Antara lain yang paling masih saya ingat Yang saya baca Fajrul Islam Karan Ahmad Amin Duhal Islam Zul Islam Itu milik Ya Jogja Maksum pribadi Malah saya kalau membaca rebutan Dengan Pak Masdar Berebut juluduluan bukunya itu Dengan Pak Masdar Dengan Pak Asad Al-Marhum Asad Ali Nah itu masih belum Masih belum matang betul saya Begitu pindah ke Umil Qura di Mekah Di sana saya menimba ilmu dari Ulama dari Al-Azhar Karena Fakultas Sudin Hampir 99% dosennya dari Al-Azhar Ada dari Syria Satu dua Ada dari Jordan Ada dari Irak Dari Saudi hanya yang ngajar feqih Dan ngajar mawaris Yang lainnya Akidah Mutazilah Syiah Khwarid Asyairah Itu semua dari Al-Azhar Sampai apalagi filsafat Tersama dari Al-Azhar Termasuk yang uji saya Tiga-tiga orang ini juga Hanya satu orang dari Saudi Nah Di sana saya betul-betul Terbuka wawasan Bahwa Islam Bukan hanya ritual Bukan hanya ibadah Islam membawa misi peradaban Islam membawa misi Thakafah dan Hadar Bukan hanya Akidah wa syariah Laisal Islam Akidatan wa syariatan Fakat Wa innama al-Islam Dinul ilma thakafah Dinul adabi wa hadarah Dinul tamadun wa insaniah Itu setelah di sana Saya tahunya sebut ibu Waktu di sini saya belum paham Nah Lebih ringkas saja lah Lebih lagi Setelah saya kenal dengan Gustur Lebih sekali saya belajar Ya beliau Ilmul ahwal Memahami kondisi Memahami Apa Biah Memahami zaman yang sedang kita berada ini Itu dari Gustur Namanya ilmul ahwal Dalam tasawuf Dalam arti yang lebih luas Gustur lah yang ngajari saya Memahami situasi Memahami kondisi yang sedang kita berada Bahkan Gustur meletakkan orang sangat tepat Kalau Muhaimin di sini Al-Wishihab di sini Kalau kan saya di sini Itu sangat pandai Gustur menetakkan orang Karena apa Karena beli tahu tentang ahwal Ahwal lunas wa ahwal Ahwal biah Ahwal lunas Masing-masing yang dia Teman yang Dia miliki Apa yang dibeli oleh teman-temannya Dan kondisinya seperti apa Kalau kan saya itu jangan dipartai Kira-kira itu lah Kalau saya jangan dipartai di sini tempatnya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Alhamdulillah Saya boleh dibilang Memahami betul tentang Kegunaan Manfaatnya Disertai saya ini Setelah saya bertemu dengan Gustur Itu yang beliau Mengajari saya tentang Ilmul Ahwal Jadi saya murid Gustur Bukan murid ngaji kitab Tidak Bila ngaji pada Gustur Baca kitab Tidak Tapi Menganalisis sesuatu Dengan Dengan Nadroh Hakiaqiyah Dengan Pandangan hakiki Realistis Yang sebenarnya Itulah Gustur Yang saya Yang saya kenal Terutama Pembimbing saya juga Telah banyak memberikan Membuka Interaktualitas saya Itu Profesor Dr. Mahmud Ahmad Khufaji Terkenal Warga Khufaji itu semuanya ulama Warga Khufaji Banyak penulis yang bergerak Khufaji Apa Marganya Khufaji Yang pembimbing saya namanya Mahmud Khufaji Ada Abdu Na'mun A'im Khufaji Ada Ahmad Khufaji Dan Seterusnya Semuanya Daila Al-Azhar Ketika Mengajukan judul ini Pak Rumadi Ustadz saya Atau Musyib saya Tersenyum Ngapain kamu Judul ini katanya Saya ingin menjawab Kritikan Bahkan Caci Maki Tasawuf Saya ingin paham betul Dimana sih kelemahannya Atau dimana sih Titik-titik kelemahan Tasawuf Ketika saya berkritik Dicaci Maki Oleh orang Wahabi itu Bahkan dikafirkan Saya ingin tahu Setelah itu coba Saya ingin objektif Membelanya Atau Atau Bersikap objektif Setahu sebenarnya seperti apa Oh kalau itu Oke saya dukung Akhirnya Musyib saya Mahmud Khufaji mendukung Dan saya Setadik tur ke Mesir Satu bulan Saya ikut zikir beberapa Torekot Dan memasuki beberapa Maktabah Ahmad Taimur Yang disana masih ada Buku tulisannya Al-Halaj Asli tangannya Dan masih ada tulisan Bukan surat Abdul Khunian Abulsi Itu juga masih ada tulisan tangannya Itu di Maktabah Ahmad Taimur Pastas rekomendasi dari musyib saya Kalau enggak Enggak bisa masuk ke perbesaran itu Alhamdulillah Setelah Cukup lama nulis ini Empat tahun Cukup bosen juga Sampai ambein Sampai kena ambein Dan ya Beberapa penyakit datang lah Ambein yang masih saya ingat Dengan memelihara Anak saya Tiga waktu itu Anak saya empat Tapi yang paling akhir Sudah selesai Yang tiga itu Muhammad Nisrin Rehab itu Bersama-sama Berkembangan itu Ketika saya lagi menulis ini Terutama repotnya Padahal disana Perempuan tidak bisa keluar Dari rumah Jadi beli garam pun harus saya Buang sampah pun harus saya Cuma dari saya Apalagi yang berat-berat Buang sampah satu plastik pun harus saya keluar Enggak boleh Eb Eb jelek Kalau perempuan keluar dari rumah itu Nah itu Berapa repotnya lah Pembantu gak ada pembantu Nah Alhamdulillah Lulus Di uji di depan tiga profesor Nafat Pofaji Barakat Abdul Fattah Duaidhar Dan Nafya Ulayan Yang dari Saudi Cuma hanya memeriksa Nahu Sorofnya Struktur-struktur bahasa Yang dari Saudi Di antara yang paling penting Untuk sebelum saya Silahkan Pak Fakhri Ali Mengomentari buku ini Pertama Banyak sekali orang salah paham Mohon maaf Tasawuf itu ada dua Falsafi dan amali Itu maaf Kurang tepat Kurang tepat Tasawuf itu Gak mungkin amali Tasawuf itu bicara hati Kalau amali akhlak namanya Kalau perilaku itu akhlak Hormat tamu Hormat teman Ramat tamat dengan tamu Dengan tetangga Itu namanya akhlak Bukan tasawuf Belum tentu orang itu sufi Kalau orang itu berakhlak baik Jadi tasawuf itu adalah Pembagian yang benar Tasawuf falasafi Dan tasawuf dini Bukan amali Tasawuf falasafi Dan tasawuf dini Sebatas tek-tek agama Oleh karena itu Laisa tasawuf wal akhlakul karimah Tasawuf bukan akhlak mulunya Bukan Bukan Beda-beda Tasawuf itu Ilmu maqamatil kuwah walihah Akhlak itu suluk Terlaku Jadi tadi Ramah Mencintai Gotong Royong Ta'awun Silaturahim Ta'azial mawta Ayatatul mardo Barul waliden Itu akhlak Bukan tasawuf itu Belum tentu orang yang akhlaknya baik itu sufi Yang kedua Kitabnya beda Kitab akhlaknya tasawuf beda Makanya Imam Huzali ketika menulis Min hajul abidin Itu bukan tasawuf Bukan Itu baru pra tasawuf Metodologi ibadah Agar ibadahnya berkualitas Belum masuk tasawuf Belum Kalau ihya Itu tidak tasawuf Begitu pula Tasawuf Belai sekathiratil ibadah Bukan tasawuf itu Memperbaikan ibadah Tahajir semalam Baca Quran sehari semalam Hatam Tiap hari Bukan Itu bukan tasawuf Bukan Itu kasratul ibadah namanya Ya bagus Jangan salah paham Bukan berarti saya mengatakan Tidak bagus Bagus Baik Tapi bukan itu tasawuf Bukan Itu belum saya bicara hati Belum Baru Kasratul ibadah Mustahabat Menawafil Ilmu mustahabat Silahkan Kita amalkan Itu bukan tasawuf Yang terakhir Tasawuf bukan ilmu hikmah Bukan ilmu perdukunan Bukan Kitabnya beda Tokohnya beda Ilmu perdukunan Kitabnya Syamsul Mu'arif Ali Al-Buni Mujarobat Ad-Duraibi Apa Apa yang Mu'a Wa'fak 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 Itu Ilmu hikmah Ada ilmunya sendiri Ada ilmunya sendiri Dan betul ilmu Enggak, enggak ngomong kosong Betul ilmu Misalkan orang bisa Sakit Ini air Sembuh Betul ada Betul ada Orang enggak punya anak Kemudian diberikan oleh satu kiai Punya anak Itu betul ada terjadi Tapi ilmu hikmah itu Bukan tasawuf Bukan Tasawuf adalah Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abu'l Al-Hafifi At-tasawwa Thawrah Ruhiyyah Revolusi spiritual Itulah tasawuf Dalam arti Tasawuf dinamis Tapi itu sangat progresif Tidak boleh berhenti orang sufi itu Tidak boleh puas dengan satu makom Harus terus setelah mencapai makom pertama Makom kedua Sampai Kalau Imam Huzali 14 Kalau Imam Sheikh Abdul Qadil Al-Jilani 40 makom itu Makanya Joko Tingkir melawan 40 bajul Itu artinya melalui 40 makom Terkotnya Qadiriyah itu Berguru pada Sheikh Abdul Qudbuddin Yang kumpulannya di Atas Gunung Dieng Akhirnya ahli sejarah tau kan Nah itu Nah Merupakan Revolusi spiritual Dalam arti Bagaimana kita Memahami Hubungan antara Allah dan alam Sampai nanti pada kesimpulan Bahwa semua yang ada ini adalah Tidak lain Hanyalah Tajalli Dari wujud yang Mutlak Alam semesta ini Terutama manusia Wabila khusus manusia Merupakan Tajalli Manifestasi Dari wujud Duhul mutlak Al-Mujarrad Anisimul idhafat The absolute one existence Without relation Allah hanya Allah Yang wujud mutlak Kita ini semua adalah Tajalli Ayo kita renungkan sebentar Kalau kita merenung sebentar Kita ini siapa Kok ada ya Alam Ada gunung Ada laut Ada langit Ada matahari Siapa itu Apa itu Kok ada matahari Kok ada langit Kok ada gunung Kok ada laut Kok ada sahaja Kok ada manusia Apa ini Coba di renungkan sebentar Eh Jawabannya paling akhir Itu semua Tajalliatillah Tajalliatizatillah Manifestasi Dari zahat Allah Yang mutlak Karena yang mutlak Tidak bisa kelihatan Lagi lah manifestasinya Gini Manifestasi wujudnya Allah yang mutlak Yang tanpa awal Tanpa akhir Yang tanpa ujung Tanpa Tanpa Hual awal Wal akhir Hual zuhir Wal batin Itu ya ini Kita tajallnya ini Manifestasi Bukti bahwa Allah itu ada Ya kita ini Bahwa Allah itu wujud Maka Wujud cuma satu Wujud Allah Kita ini Mawjudat Yang diadakan Kalau wujud Hanya Allah Yang wujud itu Kita ini Mawjudat Hitungan hanya satu Ini satu Ini satu Ini satu Ini satu Ini satu Yang satu Yang dihitung Ma'dudat Adat Wahid Tapi yang banyak adalah Ma'dudat Wujud satu Yang banyak Mawjudat Nah Kalau orang sudah sampai ke situ Sudah sampai ke situ Saya sudah sadar Saya tajallinya Allah Wah sudah Gak pernah sedih Gak pernah cemas Gak ngubris Gak apa Apa ngubris Gak peduli Dengan orang yang Mecacimaki Buli Satu lagi Disanjung Tidak sombong Dicacimaki Tidak minder Kalau sudah sampai sadar Saya ini adalah Tajalli Minta jaliatilah Begitulah yang lain juga Tajalli Minta jaliatilah Oleh karena itu Asma Allah Yang 99 itu Kebanyakan Beroposan Al-Zohir Al-Batin Al-Awwal Al-Akhir Al-Dhol Al-Hadi Al-Dhol Al-Basit Al-Qobid Jadi apa Artinya apa Semua yang wujud ini Tidak keluar Dari Asma Allah Gak bisa keluar Dari Asma Allah Apa Hanya Allah Apa Allah Hanya menciptakan Burung merak Burung perkutut Ikan arwana Ikan koi saja Apa yang gak menciptakan Yang menciptakan Cacing dan kecuak Siapa Apa Allah Hanya menciptakan Nabi Muhammad Nabi Musa saja Yang menciptakan Fir'un dan Abu Jahal Siapa Apa Allah Yang menciptakan Yang putih Yang langsing Yang cantik Yang menciptakan Yang Yang asmar Siapa Baik Jelek Hak Atau batil Itu bahasa agama Hak dan batil Bahasa agama Baik Jelek Bahasa akhlak Bahasa etika Bahasa hakikat Semuanya baik Tidak ada Di alam semesta ini Yang lebih sempurna Dari yang ada Yang ada Sudah paling sempurna Ada Muhammad Ada Bu Jahal Ada Musa Ada Fir'un Ada Namrud Ada Ibrahim Ada Namrud Itu yang paling sempurna Sudah Ada hidung mancung Mohon maaf Ada dubur Mohon maaf Ada mata indah Ada pipi yang cantik Ada dubur Yang Yang Apa Yang Yang menurut kita Dilihat gak pantas Tapi kacamata Allah Nadra hakikiya Nadra minal Malak ila ala Semuanya baik Dan semuanya menunjukkan Kesempurnaan Allah Oleh karena itu Kalau sudah seperti ini Sedikit tentang isi Dari buku ini Pertama yang berbicara Tentang makomat Dunul Al-Misri Wafat tahun 245 Kemudian diteruskan Begitu-gitu bicara Ma'rifat Diteruskan oleh Bujuk Al-Bustomi Bicara Ma'rifat Dan Fana Tapi mulai Syatohad juga Masih belum ilmiah Tapi masih Syatohad Diteruskan oleh Al-Halaj Bicara Fana Dan Hulul Udah mulai ada Filsafatnya Udah mulai ilmiah Udah mulai runtut bahasanya Kemudian Diteruskan oleh Imam Abu Qasim Al-Junid al-Baghdadi Bicara tentang Tauhid Yang sangat luar biasa Sangat Sangat Luar biasa Setahu saya Tentang tadi Pengembaraan manusia Mencari kebenaran Tidak ada seperti Logikanya Imam Abu Qasim Junaid Enggak Yunani Enggak Romawi Enggak Persi Enggak Mesir Enggak Yunani Kuno Enggak Mesir Kuno Enggak Persi Abu Qasim Junaidi Dalam pengembaraan Mencari Tauhid Luar biasa Silahkan baca Silahkan baca nanti Itu Abu Qasim Bagdadi Bahkan beliau mengatakan As-sufi As-sufi kalmai La-launalah La-launuhu La-launuhu Ina'ih Was-sufi Ibn-Waktih Sufi itu Tidak punya warna Seperti air Warnanya tergantung Tempatnya Tempatnya merah Tempatnya biru Dan biru Dan hijau Artinya apa? Sufi itu dinamis Dan bisa Memahami segala sesuatu Terus seperti air Tidak punya warna tertentu Dan Sufi adalah Ibn-Waktih Sufi adalah anak Sejamannya Yang nanti akan dibahas Secara Lebih mendalam Oleh Pak Fahri Ngambil dari Imam Abdul Qasim Al-Jurid Al-Maghdadi Lebih mendalam lagi Sebenarnya bukan Lebih mendalam Diteruskan oleh Suhrawardi Al-Maktul Bukan Suhrawardi Yang punya Al-Maghdadi Bukan Ada lagi Suhrawardi Yang Al-Maktul Yang dieksekusi oleh Siapa? Oleh anak Suhrawardi Al-Aji Ubi Namanya Malikus Saleh Kemudian Al-Ghuzali Menjelaskan Tawahid Dalam Ihyaulimuddin Tidak Tidak segalam Abdul Qasim Menjelaskan 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 Al-Maghduddin Memperjelas Apa yang Maksud oleh Abdul Qasim Al-Junaydi Kalau yang Paling dalam Imam Junaid Yang paling dalam Nah Puncaknya Nanti Setelah Sampai kepada Al-Syehul Akbar Al-Kibritul Ahmar Khatamil Awliya Ibn Al-Muhammad Ibn Al-Arabi Itulah Sempurnanya Jinjang Tasawuh Ketika beliau mengatakan Wahdatul wujud Apa All in God Bukan God in all All in God Semuanya adalah Di dalam wujud Allah Wujud semuanya Ini di dalam Wujudnya Allah Karena kita ini Hanya manifestasinya Kira-kira gitulah Ya gak bisa diterangkan Secara Sekarang saya terangkan Paham gak bisa Saya bisa paham Dua tahun Gambangannya gini Gambangannya Gambangannya gini Ringkasnya lah Ringkas aja Waktu itu mohon maaf Saya ngajar ini Pak Harunasution Ngintip Dari jendela Ini paskanya Masih budung lama itu Begitu selesai Saya dipanggil Semua bimbingan saya Delapan orang Tasawuh Ambil pagi semua Dari Pak Nur Ali Dari Jambi Sumanta Dari Cirebon Itu pindahan Dari Pak Harunasution Pindah ke pimpinan saya Saya gak bisa menjelaskan Saya paham Saya gak bisa menjelaskan Pada mahasiswa Ente ini enak Enak sekali Gini saja Gampang Allah sebagai That yang mutlakotannya Absolut Haknya sendirian Tidak mengenal Dirinya sendiri Enggak mengenal Dengan dirinya sendiri Tidak tahu Allah Waktu itu Tapi waktu itu Bukan berarti Waktu betul loh Ini ketika saya menceritakan saja Ada waktu Ada kemudian Ada seterusnya Ini ketika saya Menceritakan Hayatnya disana Gak ada kemudian Gak ada waktu itu Allah Adatul mutlak Al-mujarada An-nisiwil idhafat The absolute one Existence Without relation Itulah Hadratil ahadiyyah Hadrat yang maha tunggal Dengan dirinya sendiri pun Gak tahu Coba satu Kemudian Dia ingin tahu Siapa saya ini Langsung ada dua Yang melihat Dan yang Dilihat Yang tahu Dan yang Diketahui Setelah Setelah Dia tahu Oh ternyata Saya ini Oh saya ini Kholik Pencipta Oh saya ini Alim Yang mau mengetahui Oh saya ini Khodir Yang berkuasa Dan setelah tahu Saya khodir Saya kholik Mana makhluknya Tidak sekali-kali Bernama kholik Harus ada Makhluknya Gak sekali namanya Alim harus ada Maklum objek Yang diketahuinya Begitu ada kholik Langsung ada makhluk Begitu ada alim Makhdurnya ada Begitu ada Rozik Marzuknya ada Yang dirizki ada Maka Wujudlah Semua Entitas Entitas Laten Atau bahasanya Antabita Antabita Itu bahasa apa Antabita Atau Al-A'yanustabita Alam arwah Kata Mubala Gampang Mubala Semua yang wujud ini Makhluk Relasinya Asnul husnata Jadu satu Ketika masih Entitas Laten Laten itu apa Astubut Bainal wujud Wal adam Dikatakan ada Belum ada Dikatakan belum ada Sudah ada Mereka itulah Yang jawab Bala Syahidna Ketika Allah Tanya Alastubirobbikum Jawab Bala Syahidna Itu ketika masih A'yanustabita Masih entitas Laten Nah dari Entitas Laten ini Mau turun ke Alam materi Tajali Melalui Nuktah Markaziah Point Center Apa itu Nur Muhammad Kalau Kristen The Logos Kalau Yunani The News Kalau kita Islam Nur Muhammad Semua yang ada ini Mewujud Tajali Menjadi materi Menjadi nyata ini Melalui Nur Muhammad Makanya Laulaka Laulaka Makhulaktul Afla Dari Nur Muhammad Itulah proses Tiga Tiga proses Tajaliat Manifestasi Tanazulat Degradasi Ta'ayunat Identifikasi Jadilah kita ini Semua dan alam semestayah Kesimpulannya Wujud itu Cuma satu Yang banyak adalah Mawjudat Minta Jaliatillah Kira-kira itu Ringkasnya itu ringkasnya Kalau Tadi gak mungkin Paham sekarang Saya dah paham Di dua tahun Gak mungkin Gak mungkin Saya terangkan Terus paham Nah ada yang Salah sedikit Salahnya agak fatal Di halaman 270 Agak fatal Apa Ditanyakan ya Nah itu Fahuwa hakkun Masyhud Fi khalkin mutawahim Esensi Sang hamba Salah Esensi Allah Ada esensi Yang hak Yang Dipersaksikan Dalam diri makhluk Jadi gini Maksudnya gini Jadi esensi Allah ya Jangan esensi Hamba Esensi Sang hamba Salah Esensi Allah Adalah Esensi Yang hak Yang dipersaksikan Dalam diri makhluk Yang Di Meimajinasikan Atau Dihayakan Gini Kalau kita Lihat Semua ini Tajali Allah Ini Tajali Allah Ini Tajali Allah Ini Tajali Allah Yang namanya Mustafa Mana Yang namanya Gimana Mana Maka Allah itu Nyata Keimanan Imajinasi Wujud Allah itu nyata Wujudnya keimanan Wujudnya Mustafa Imajinasi Sampai-sampai segitu Kalau sudah sampai kepada Tajali Ya gak paham sekarang Saya yakin gak paham Jadi Itu Salah itu Jadi Kalau sudah sampai kepada Tajali Yang Yang kelihatan mata ini Allah Makhluk Mutawahim Imajinasi makhluk itu Karena semua Tajalnya Allah Semua Tajalnya Allah Tajalnya Allah Tajalnya Allah Dan terus yang namanya Pak Bina mana Yang namanya Pak Agil Irham Yang namanya Pak Andi mana Mutawahim Hayalan itu Yang hakiki Allah sebenarnya Kira-kira itu Saya tunggu kritik Saran Masukan Atensi Dan seterusnya Monggo Dari 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 Pak Fari Ali Dari Kalsar Azari Dari Gus Ali Masyuri Syukran Wadumtum Filhochalli Wabarakat Iwan Najah Saya takut waktunya terlalu banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton